Halo guys, kembali bersama gue dan alien guys dan seperti biasa sebelum video dimulai gue mempromosi industri jasa top ap gaming shop kode referalian alien lo akan dapet diskon tambahan menarik itu lo gak perlu kasih id sama password guys jadi bisa via web gta arcade dan ini 100% legal jadi lo gak usah takut di ban ya di ini juga linknya ada di deskripsi nanti lo tinggal tanya-tanya langsung order aja pedoi guys nah di video kali ini gue mau ngebahas tentang promote pavilion nih guys ya disini juga gue udah feed sama si om jo juga thank you udah mau bantu gue dalam pembuatan konten ini guys ya sponsori gak? gak mensponsori cuman membantu aja guys ya sponsor belum guys belum bisa aware gue om jo ya nah disini kita akan coba bahas si wang zhong ini guys ya wang zhong ini yang sudah di upgrade ya disini tuh sebenernya simple banget sih disini ada aptitude up dia akan attribute ya ini harusnya attribute ya nah mungkin kita akan coba dulu kita lihat dulu nih guys ya kita lihat dulu dari si punyanya si om jo nih guys kita lihat dulu dari punyanya si om jo nah ini ya dia punya ini udah jadi seperti ini nih ya jadi kayak kayak burung anjir sebenernya jadi kayak burung ya oh cek sih ini kayak anjir lu general nih gue kadang ngebayangin ya kalau lu lu general musuh nih terus lu ngeliat ada general musuh yang modelnya kayak gini kayak ayam gini anjir kagak ada nakut-nakutinnya coy sumpah kok begini bentukannya ya coba ya kalau dilihat sama wang zhong yang gue punya ya wang zhong yang gue punya nih kita lihat ya kayak lebih tuh lebih-lebih beringas coy lihat kayak gini sih aku lebih takut dibanding liat yang tadi kayak ayam coy kayak ayam loh tapi tenang ini bukan sesi roasting ya ini bukan sesi roasting si wang zhong ya jadi kita akan langsung lihat aja nih guys ya kita akan langsung lihat aja apakah pedes apa enggak ya kita coba mungkin kita tes dulu lah ya kita tes dulu lah ya kita tes dulu kita gas kuih si om jo guys kita praktis mungkin kita ganti ya supaya damage-nya dia tuh at least kelihatan nih jangan ada ini ini kita pakai sugel yang aja biar lama ini juga jangan ada ini ini lah ya inilah cobalah cobalah seperti ini lah ya kita tes seperti ini guys atau kita pakai yang pulsu aja guys pulsu jangan pakai zoyu juga ya zoyu kayaknya terlalu sakit burst damage-nya ya kita kasih adou ini juga gak usah kita kasih wang zhong ya jangan mau kalah wang zhong kita ya sama wang zhongnya dia ya kita kasih ini guys biar damage-nya diturunin yang hero cowoknya terus kita ada si zoyun juga ya zoyun satu lagi mayun lu lah ya mayun lu lah kita taruh mayun lu jadi ini pulsu nih ya kita pakai pulsu lawan dua hero ya lawan si dragon god dragon zho zho yun sama si wang zhong ya kita tes nih langsung kita tes aja guys ya kita praktis langsung saja kita praktis kisah pakel ya sudah pasti ini akan langsung ditembus ya sama zho yunnya zho yun dragon zho yunnya si om zho nih harusnya sih gak terlalu sakit ya harusnya gak terlalu sakit oke kita akan menghighlight si kakek ini aja ya si ayam ini ya ayam-ayam kocak si anjir ayam coy tuh 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 lo ngapain pak lo ngapain disitu oke zho yunnya ngacak-ngacak ya ngacak-ngacak yang gue di belakang nih ini mungkin kita jangan pakai jangwe lah ya kita kalau pakai jangwe terlalu cepet mati itu kakek cuman diem berdiri begini dong coy jadi kayak yang potong anjir si kocak loh kaget sangar-sangar ya sumpah Oke Dragon Oke Dragon buat eh Dragon sozo ini akhirnya mati ya Terus apa ini nih ini merah jadi merahku bisa merah ini jadi merah ini merah dari mana itu coba kita lihat ya mvp-nya kalau dari tim gua kan jelas nih si liang ya dari dia Dragon sozo yun-nya DMC gila nih ya Dragon sozo yun-nya DMC gila skillnya pun juga tuh dia ada begininya tuh ada ada sniper masternya guys gokil sih dan disini malah nggak keluar ya yang ini malah nggak keluar nah ini gua rada bingung nih apa jadi cuman satu ini yang kepake jadi Master skill talent skillnya kepake sama si Dragon sozo yun atau tau memang dia juga keluarin tapi enggak enggak terlalu signifikan DMC Coba kita coba ganti lagi lah ya ini jangan pakai jadi enggak terlalu rame guys ya 12345 aja lah kita pakai lima aja coba nih harusnya sih gua kalah nih kalau lima lon dua begini ya kita tes sama si Om Joe kita praktis lagi satu kali lagi guys habis ini baru kita akan bahas bahan-bahan yang diperluin sama perbedaannya sebelum di-upgrade sama sesudah di-upgrade guys ya Oke kita lihat kita langsung highlightnya sih si chicken chicken pokok lagi tuh nah chicken pokok lagi yang kita highlight ya Oke beku sama gue punya sugel yang ya skill strategi di sugel yang gua masih diem Oke itu tembakannya warna tak warna merah ya Nah ini kena stun nembak nembak lagi nggak kayak tadi ya ini atis ini nembak nih guys ini nembak-nembak guys nembakan apa panahnya juga panah api tuh warna merah ya Oke apakah dia akan keluarin talentnya dia yang starfall itu kok keluarin guys tetep dia tetep keluarin guys Nah abis ini mungkin kita lihat di statistiknya ya kita lihat di statistiknya berarti dia tetep keluarin juga loh ini gua nggak tahu sih ini masih bug atau nanti akan diperbaiki gua masih belum tahu dua lawan lima terbantai gua guys dua lawan lima terbantai oke tembakin lagi wuduh UB gua baru hidup dikasih starfall langsung mampus guys Oke ini tinggal si aduh ya ini ada ada refleksnya sedih damage sepedes juga nih Dini harusnya Oke ditontonin guys sama ada di sini nih ditontonin nih Guardian gue lagi digamparin nih katanya Oke ini dari udah habis tinggal siut doang ya tuh dia bisa ada liubei lu disini lu ini gua bingung lu ini apa efek relik apa-efek apa ya kok bisa ada gitu ya bisa bisa nyolong gitu lu aneh binget sih dan disini sebenarnya wangsungnya demis paling gede nih ya kita lihat dari skill nah disini udah ada sniper mastery yang tadi tuh enggak ada berarti tadi tuh memang dia enggak sempat keluarin karena kestun-stun ya mungkin nama jangwe digubungin nama yang lain-lain ya jadi tetep keluar nih ini gua gua rasa sini bak ya mungkin nanti akan diperbaikin cuman gua juga nggak tahu pasti karena developer selalu sukanya ngeprank ya sukanya ngeprank dan suka membuat game ini jadi tidak balance untuk dimainkan ya gua juga nggak tahu lah maksudnya itu apa nah sekarang langsung aja lihat ke promotion pavilionnya di sini itu dia ada empat tahap guys ya kalau lu lihat ya dia ada empat tahap dan ini tadi gua ada tanya ke si Om Jodhan ini valid lu naikin dari sini dari SSR ke SSR plus untuk cuma naikin atributnya saja ini empat tahap ya tahap awal tahap pertama itu menaikin statusnya saja sama membuat kakek ini ini menjadi ayam seperti itu ya jadi dapet-dapet skinnya nih kayaknya nih Nah itu perlunya pakai 20 guys perlunya pakai 20 Nah setelah gua lihat di keduanya ini udah perlunya 40 dan ini gua tanya ke si Om Joe udah confirm juga ini tambah lagi 40 ya bukan 20 sini 20 sini bukan atau yang ketiga nih misalnya nih 6520 sini 20 sini 25 sini bukan seperti itu Vergo soya tidak semudah itu Vergo so karena developer marok ya jadi sini 20 lanjut ke 40 lanjut lagi ke 65 dan lanjut lagi ke 120 cuy gila enggak gila kita tambahin coba ya 20 tambah 40 60 udah nih 60 tambahin ini 125 udah 245 guys ya ini kita kita lihat dulu sebelum kita lihat dulu di sini perlunya 245 kalau lu borongnya kalau lu borong 245 gua keluarkan kalkulator dulu lah karena udah lama putus sekolah ya udah lama enggak duduk di bangku sekolah kita tes aja kita lihat ini ya ini itu 20 ya 20 itu berarti lu harus 429 123 ditambah kita target targetnya itu 245 ya 245 berarti ini tambah ini baru 60 tambah lagi 690 690 tambah lagi ini bisa beli tiga nih guys ini bisa beli tiga ya ini bisa beli tiga nih Nah mungkin kita coba yang ini dulu layannya 35 karena jauh lebih murah ya dibanding yang ini ada red relic ya Nah ini kita bisa beli tiga nih 3 kali 690 690 tambah 690 690 nah ini dari tiga ini kita sudah dapat 35 kali 3 105 100 baru 165 guys baru 165 itu aja lu kalau gue itu udah udah ngabisin 3 juta lebih ya 3,2 juta nih kalau lu top up di sini ya di in-game makanya better top up di gaming shop lah jauh lebih murah ya dan aman legal 100% nggak usah khawatir udah 3,2 juta guys ya ini baru dapet itu 105 165 ya 165 jadi lu tetep harus beli ini lagi dua nih harus tetep beli ini dua jadi 165 tambah ini dua jadi 245 kan ya 245 guys ya harus beli ini dua lagi ditambah 1438035 tambah 14338035 6 juta guys perlunya guys ya 6 juta lah kurang lebih 6 juta baru bisa mentok ya Jadi kalau menurut gua ini worth it apakah worth it kembali lagi ke budget kalian 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 itu mau mainnya tuh seberapa ya ini mungkin gua naikin dikit lah supaya kelihatannya 20 perlunya 20 perlunya 40 65 dan 120 ya jadi sekitar produk lu harus keborong semua yang tadi itu yang gue bilangin ya itu sekitar 6 jutaan ya Nah kalau lu baru naikin satu aja merubah skin dan statusnya dia ya jadi ayam ya jadi ayam ini cuma naik strengthnya itu dari 167 naik ke 171 ini cuma naiknya sekitar 4-4 doang listriknya intelligence yang naik cukup tinggi ya itu cukup tinggi naiknya itu hampir 50 ya 40 something leadernya juga naiknya cuma 10 jadi yang signifikan itu naiknya di intelligence ya naiknya di intelligence mungkin kita lihat ya langsung ini mungkin kasih si telan ini lihat dari intelligent Oh enggak guys dari strength tetap dari strength tuh jadi yang perlu dinaikin adalah strength intelligence ya intelligence kalau kita lihat dari potensialnya intelligence naik ini nambahin apa kita lihat naikin yang ini Oh naikin yang five tiger jadi naikin damage damage nya dia kalau misalnya lu pakai kombinasi atau affinity five tiger ya Jadi kalau nggak pakai ini intelnya ini enggak terlalu berguna sebenarnya ya cuma naikin yang ini nih jadi dia lebih perlunya strength lebih perlunya strength ya untuk naikin yang meteorit ini nih yang starfall ya makin pedes jadinya disitu ya sekarang kita lihat nih apurita pertama itu ini sudah jelas cuman strike cuman atribut saja lanjut lu kalau naikin ke posisi yang kedua ini itu lu akan skillnya ini akan askian akan ke upgrade juga jadi dari volume star ya jadi volume star juga sama namanya cuman disini 15% change sama 15% change cuman demesnya lu lihat ini 96% doang yang ini jadi 192 persen dua kali lipat guys jadi dua kali lipat ya naiknya nih volume star ini akan jadi dua kali lipat nih si wangzong dua kali lipat tetap kedua random enemy sama ya di sini juga ada potensialnya satu point of lead increase trigger change jadi akan semakin sering ngetriggernya nih chancenya kenaik juga kalau misalnya leadnya nambah seperti itu lanjut ke yang ketiga disini askin asen apa naikin upgrade skillnya juga duel ya ini ya when wangzong HP drops below 50% saat HPnya jadi 5% pertama kali dia akan dapet ini nih buff ini nih life and death effect ya jadi hidup dan mati effect berlangsungnya selama 24 detik dan ini tuh gunanya untuk ignore incoming damage 7 incoming damage guys ya ini ignore 7 incoming damage 7 kebukaan itu di ignore sama naikin attack speednya jadi 190 nah kalau di upgrade nya itu jadi 12 guys jadi 12 ya jadi 12 sama waktunya 24 detik jadi 12 dari tujuh 12 naik 5 text speed sama 190 sama persis tapi ada tambahan guys criticalnya tambah 100% criticalnya jadi dua kali lipat damage nya jadi makin brutal ya makin brutal nah yang terakhirnya ini paling sadis menurut gua ya asen Thailand tapi memang lu harus keluarin kocek yang tadi udah gue sebutin disini itu kalau kita lihat ya sniper mastery kita mungkin kita kita compare langsung aja ini setiap 15 detik tadinya berkurang jadi setiap 12 detik berkurang 3 detik lumayan banget ya jadi dari yang 15 detik dia keluarin ini jadi 12 detik doang dikeluarin ini damage nya itu naik dari 260 strength damage 260 menjadi 300% jadi naik damage nya naik eh cooldown nya cooldown yang berkurang damage nya naik lanjut target truknya itu dan dua random anime truk jadi tiga hero yang kena sedangkan kalau ini target ada truk sama tiga random jadi empat hero yang kena nambah satu cungguk lagi boleh tembak sama si ayam ini ya sama si hero ayam ini jadi cooldownnya berkurang damage nya naik truknya ditembaknya tambah banyak stunnya kita lihat sama 1,5 detik sama ya nggak berubah dan sini terus lanjut wangzong kita lihat sini ya satu persen ini satu persen wangzong may use shooting star again after killing 12 enemy unit nah kita lihat ini sama ya tapi di sini dia naik nih dari ini kalau kita lihat ya setiap musuh yang kena shooting star itu akan naikin wangzong total attacknya satu persen upgrade itu menjadi satu setengah persen naiknya 50% guys naiknya 50% gila sih wangzong use lagi 12 detik jadi cooldown berkurang damage nya naik truk yang ditembak sama si ayam ini jadi makin banyak setiap yang kena tembak sama si wangzong sama si shooting star ini naikin lagi total attacknya si wangzong dari satu persen jadi satu setengah persen sakit nggak bang sakit cuman ya lu juga perlu keluarin kocek seperti itu kalau Sultan langsung gas aja nggak pakai lama ya langsung gas langsung gas cuman kalau lo orang yang punya budget limit buat game ya saya agak sayang sih kalau di spend ke sini ya kayaknya lebih baik spend ke tempat yang lain ya karena lebih banyak bisa dioptimalin ke tempat yang lain sih menurut gue sih seperti itu tapi kalau Sultan bebas langsung gas kuih aja Oke guys mungkin segitu dulu aja guys di video kali ini guys ya semoga bermanfaat semoga informatif jangan lupa subscribe sama komennya dan juga lonceng notifikasinya nih supaya lo udah ngetinggalkan informasi dari game ini usia dari gue guys ok guys thank you for watching and see you to the next video bye bye